Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Soal ibadah Tapi soal selain ibadah Perkara-perkara yang lain Hukum asalnya adalah Boleh atau mubah Selama tidak ditemukan dalil Yang menunjukkan bahwa dia diharamkan Jadi disini kita Tahu bahwa segala sisi hidup manusia itu Diatur oleh Allah Dengan kemudahan-kemudahan Pada intinya Allah mengendaki kemudahan Bukan kesulitan Dalam hadis Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Rabmu Memerintahkan beberapa perintah Maka Laksanakanlah perintah itu Sejauh kemampuan kalian Dan Allah SWT Melarang beberapa hal Maka jauhilah hal-hal itu Dan Allah Mendiamkan begitu banyak hal Bukan karena lupa Tetapi sebagai rahmatnya Atau kemudahan darinya Untuk kalian Maka Janganlah kalian Mengungkit-ungkit Untuk menanya-nanyakannya Jadi Ada tiga Satu yang diwajibkan Maka Laksanakan sejauh kemampuan kita Dua yang diharamkan Maka jauhi Sekuat-kuatnya Yang ketiga Adalah perkara-perkara Yang didiamkan oleh Allah Bukan karena lupa Tapi sebagai rahmat Dan kemudahan Maka Ya lakukanlah Dengan tidak berlebih-lebihan Nah coba kita lihat Berbagai budaya Kesenian Adat istirahat diantara kita Tentu kita akan Kemudian melihatnya Dalam konteks hukum Terlebih dahulu Dalam konteks hukum Maka kalau tidak ada Yang bertentangan Dengan hukum Quran dan sunnah Misalnya tidak ada tentang Melanggar Tauhid Tauhid ini nilai pokok ya Dia tidak ada unsur-unsur Kesirikan disitu Mempersekutukan Allah Beribadah kepada selain Allah Maka berarti tidak masalah Atau tidak ada unsur Disitu kemaksiatan Kalau disitu tidak ada unsur Perzinaan Minum-minuman keras Khomer Berjudi Dan lain sebagainya Maka adat istirahat kebudayaan ini Dengan sendirinya Wajib kita jauhi Gitu ya Ini contoh Nah Jadi Perkara-perkara seperti ini Menjadi Kita rumuskan Secara terperinci Tidak bisa dimaknai Secara global Contoh Bagaimana kemudian dengan Hukum Kesenian Dalam bentuk Nyanyian Dan lagu Kita kemudian Menemukan Dalil Ada yang dilarang Apa yang dilarang Kalau syairnya Kemudian ada Kesirikan Atau syairnya Memuji Yang diharamkan Syairnya Memuji Khomer Memuji Minuman keras Syairnya Memuji Perzinaan Syairnya Memuji Hal-hal yang dosa Makanya Tidak selayaknya Dinyanyikan Syair-syair Seperti itu Atau penampilannya Oh ternyata penampilannya Lagunya sudah benar Lagunya salawat Tetapi Kalau lagunya salawat Kemudian penampilan Penyanyiannya Seperti apa Oh ternyata Buka aurot Menampakkan yang Seksi-seksi Gitu ya Nah untuk Bila-bila Ya tentu Jadi tidak boleh Karena disini Jadi batasnya Sangat jelas Yang terpenting Kemudian tidak Melanggar apa-apa Yang kemudian Sebenarnya dalam agama Tidak terlalu Banyakannya Hanya simple saja Jangan sampai bertentangan Dengan tawhid Dan jangan sampai Bertentangan Dengan hal-hal yang Kemudian telah Diatur oleh Allah Supaya tidak Menjadi kemaksiatan Yang kemaksiatan itu Pasti madhorat Pasti merugikan Bagi manusia Demikian Allah Alhamdulillah